Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Evi Gak bosen kan ketemu Bu Evi Nah, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat Bahagia dan bersemangat dalam belajar Walaupun masih didampingi orang tua Anak-anakku sekalian Selama masa pandemi Kalian belajarnya bersama orang tua Jadi harus nurut ya sama beliau Bu Evi hanya bisa membantu dari jauh Tapi yang memberikan pembelajaran langsung kepada kalian adalah orang tua kalian Baik anak-anakku sekalian Hari ini Bu Evi akan memberikan penjelasan tentang IPA Tetap untuk kelas 6 dan dengan materi adaptasi hewan terhadap lingkungan Sebelum kita mulai pembelajaran Kita berdoa dulu ya nak Kita tawasul, kita khususkan barokah fatihah kita kepada Nabi Muhammad SAW Kepada Syekh Abdul Qadir Jelani Kepada Kiai Haji Hasim Asari Dan kepada pejuang atau pendiri yayasan sekolah kita YLPIK Kepada wali murid, orang tua kalian Kepada guru-guru kalian dan kepada seluruh murid M-Islamnya Semoga apa yang kita belajari Yang kita dapat di sekolah M-Islamnya Dapat barokah dan manfaat Berguna di dunia dan di akhirat Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa duriatihi wa ahlil bayti il kirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jelani Ila hadratin Syekh Hasim Asari Ila mu'aziz ta'limiyah kebun sari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maqdubi alayhim Ghayri al-maqdubi alayhim Walabdallin Amin Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidakni ilma Warzuqni fahma Wajalani minas solihin Amin ya rabbal alamin Sekarang kita lanjutkan dengan membaca sholawat nariyah ya nak Allahumma salli sholatan Kamilata wa salim salaman Tahaman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tan halu bihil uqadu Watan fariju bihil kurabu Watuqada bihil hawa'iju Watu'hnalu bihil raga'ibu Wahusnul hawatimi Wahyustaz kolgomamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi Fi kulli lam hatin Wa nafasin Wa nafasin Bi adati Kulli maklumillah Oke sebelum pembelajaran kita mulai Berikut tujuan pembelajarannya Yang pertama yaitu Siswa mampu mengidentifikasi adaptasi morfologi hewan Siswa mampu mengidentifikasi adaptasi fisiologi hewan Dan siswa mampu mengidentifikasi adaptasi tingkah laku hewan terhadap lingkungan Baik anak-anak Apa sih adaptasi itu? Nah kita cari tahu ya Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Jadi ada yang namanya adaptasi adalah Bagaimana cara makhluk hidup itu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya Berikutnya adalah Adaptasi dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah Adaptasi morfologi Yang kedua adaptasi fisiologi Dan yang ketiga adaptasi tingkah laku Sekarang kita pelajari satu-satu ya Yang pertama yaitu adaptasi morfologi Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah Penyesuaian bentuk tubuh Struktur tubuh Atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya Seperti bentuk kaki Bentuk paruh Burung elang Burung elang jenis makanannya adalah ular, ayam, dan kelinci Atau dalam hal ini bentuk daging-dagingan Karena dia jenis hewan yang karnivor Bentuk paruhnya yaitu tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok Untuk mengoyak makanan yang berupa daging Yang ketiga yaitu burung pipit Jenis makanannya biji-bijian Bentuk paruhnya berbentuk pendek, tebal, dan runcing Untuk memecah biji-bijian seperti padi Berikutnya adalah burung pelatuk Jenis makanannya adalah serangga Bentuk paruhnya runcing agak panjang Untuk memahat pohon Dan menangkap serangga di dalamnya Jadi dia memakan serangga yang ada di balik kulit pohon Atau batang pohon Yang keempat adalah burung pelikan Dia memakan ikan Dengan cara mengambilnya dari permukaan laut Paruhnya berbentuk panjang dan berkantong besar Pada bagian bawah menyimpan ikan Jadi kalau sudah ada ikannya dia akan berkantong untuk paruhnya Untuk menyimpan ikan dibawa terbang lagi Terakhir yang kelima adalah ayam Jenis makanannya biji-bijian dan cacing Bentuk paruhnya pendek, tebal, dan runcing Ayam sering kalian temui Dia jenis hewan omnivore Pemakan segala Cacing, biji-bijian juga Berikutnya adalah adaptasi bentuk kaki burung Nah, yang ini tidak asing lagi Ya, betul Ini adalah bentuk kaki bebek Bebek mempunyai kaki yang terdapat selaput di antara jarinya Fungsi selaput tersebut adalah Untuk memudahkan bebek berjalan di lumpur Dan untuk berenang Berikutnya adalah Ini kaki apa ya? Kira-kira ya Kaki elang Ya, kukunya tajam dan melengkung Untuk mencengkram mangsa Kaki burung elang berukuran pendek Dengan cakar yang sangat kuat Sehingga mempermudah elang Mencengkram mangsa Yang ini adalah kecil-kecil Sepertinya burung pemanjat sih Kita lihat Ya, betul Kaki burung pipit Juga berbentuk panjang datar Bentuk kaki tersebut Memudahkan burung pipit Untuk bertengger di pohon Maupun permukaan bangunan Ya, sekarang kita lanjut Berikutnya yaitu Adaptasi fisiologi Adaptasi fisiologi adalah Cara makhluk hidup Menyesuaikan diri dengan lingkungannya Lewat fungsi kerja Pada organ-organ tubuhnya Jenis adaptasi tersebut Cukup sulit untuk diamati Sebab hanya terjadi Pada bagian dalam Organ tubuh makhluk hidup tersebut Kalau tadi Morfologi itu intinya adalah Pada bentuk tubuhnya Bentuk fisiknya Sesuai dengan jenis makanan Tempat hidup Atau cara dia Bertahan hidup Sedangkan Adaptasi fisiologi ini Pada sesuatu yang tidak tampak Pada tubuhnya Tapi dia punya kebiasaan-kebiasaan Seperti itu Ini juga untuk Cara Makhluk hidup Bertahan hidup Atau dengan Juga Cara adaptasi Untuk memperoleh Makanan Baik Apa saja Contoh adaptasi Fisiologi pada hewan Nah Yang terjadi pada Ikan yang hidup di laut Dan ikan yang hidup Di air tawar Apa bedanya Ikan yang hidup di laut Beradaptasi Dengan cara Banyak minum Tapi Mengeluarkan Urin sedikit Dan pekat Ikan yang hidup Di air tawar Beradaptasi Dengan sedikit minum Dan mengeluarkan Urin yang banyak Dan encer Ini adaptasi Fisiologi Tidak tampak Oleh orang lain Atau oleh Oleh Kita Oleh makhluk lain Tapi ada Pada tubuh mereka Contoh adaptasi Berikutnya adalah Ada hewan Kelinci Sapi Dan rayap Mereka termasuk Hewan herbivore Hewan pemakan Tumbuhan Atau herbivore Dan rayap Memiliki organ Yang menghasilkan Enzim Selulosa Untuk mencernak Serat tumbuhan Atau Selulosa Ya Ini dia Punya enzim Enzim tidak terlihat Untuk kita Tapi dimiliki oleh mereka Contoh lagi adalah Adaptasi Fisiologi Pada hewan Yaitu Apa ini Anak-anak Kira-kira Hewan apa ini Ya betul Ini adalah Burung Burung hantu Burung hantu Memiliki penglihatan Yang tajam Pada malam hari Sehingga Memudahkan burung hantu Untuk mencari Makanan Atau minuman Karena burung hantu Kalau pagi Tidur Kalau malam Dia berkelana Untuk mencari Makanan Apa kelebihan Burung hantu Yaitu Dengan mata Yang tajam Yang tidak bisa Terlihat oleh kita Tapi dimilikinya Berikutnya adalah Hewan apa ini Kok kentut Kita lihat Hewan singgung Atau biasa kita kenal Dengan rubah Dapat menyemburkan Cairan Yang sangat bau Dari duburnya Yang sangat berfungsi Untuk melindungi dirinya Dari ancaman Berbahaya Dari musuh Hal ini Sama dilakukan Juga oleh Walang sangit Supaya Dia tidak didekati Oleh musuhnya Dia mengeluarkan Bau Yang sangat Tidak sedap Supaya Musuhnya Pergi Lanjut Adaptasi Tingkah Laku Adaptasi Tingkah Laku Adalah Penyesuaian Makhluk hidup Pada tingkah Laku Atau perilaku Terhadap Lingkungannya Dengan tujuan Untuk menyembunyikan Diri Atau Mengelabi Musuhnya Adaptasi Tingkah Laku Ini Biasanya Dilakukan Untuk melindungi Dirinya Dari Serangan Musuh Atau Hewan Lain Yang akan Memangsanya Jadi ini Tingkah Laku Artinya Tingkah Laku Biasanya Kebiasaan Yang dia Miliki Bukan Terjadi Pada Fisiknya Ini Hewan Ini hewan Apa Anak Anak Dia Bisa Berubah Buah Anak Ya Betul Dia Bunglon Dia Memiliki Kebiasaan Tingkah Laku Adalah Mimikri Mimikri Adalah Tingkah Laku Hewan Yang Mengubah Warna Kulitnya Sesuai Dengan Tempat Dimana Mereka Berada Contoh Hewan Yang melakukan Mimikri Adalah Bunglon Lalat Bunga Lalat Buah Dan Kelinci Sepatu Salju Bunglon Bisa Mengelabui Musuhnya Menyesuaikan Warna Dari Tempat Dia Hinggap Misalkan Dia Hinggap Di Tempat Yang Berwarna Merah Dia Hinggap Di Tempat Warna Hijau Dia Berubah Menjadi Warna Hijau Lanjut Nah Ekolokasi Apa Itu Ekolokasi Ekolokasi Dapat Diartikan Sebagai Kemampuan Makhluk Hidup Dalam Mengenali Lingkungan Sekitar Melalui Gelombang Suara Contoh Hewan Yang Melakukan Ekolokasi Adalah Kelelawar Paus Celurut Burung Merpati Dan Lumba Caranya Dia Mengeluarkan Suara Gelombang Suara Dengan Begitu Dia Akan Mengetahui Ada Apa Di Depan Dia Misalkan Kelelawar Mencari Mangsa Dia Keluarnya Akan Malam Dia Tidak Mencari Menglihatan Tajam Seperti Burung Hantu Tidak Dia Punya Kebiasaan Yang Dinamakan Ekolokasi Dengan Cara Mengeluarkan Suara Dengan Pantulan Suara Yang Kembali Telinganya Telinganya Dia Dia Mengetahui Oh Di Depan Di Depanku Itu Pohon Di Depanku Itu Tembok Di Depanku Ada Mangsa Dia Tau Dari Gelombang Suara Yang Kembali Ke Telinganya Lagi Autotomi Autotomi Adalah Sebuah Perilaku Hewan Dimana Hewan Secara Sepontan Memutuskan Bagian Ekornya Atau Organ Tubuh Untuk Melindungi Diri Contohnya Hewan Yang Melakukan Autotomi Adalah Cicak Kadal Dan Tokek Kalian Kalau Mau Menangkap Cicak Jangan Dipegang Ekornya Karena Kalau Dipegang Ekornya Dia Akan Memutuskan Ekornya Kemudian Cicak Lari Dan Ekornya Itu Akan Tetap Bergerak Selama Kurang Lebih 10 Detik 10 Detik Sampai 1 Menit Untuk Mengelabui Musuhnya Cicak Akan Pergi Tapi Jangan Khawatir Ekor Cicak Nanti Akan Tumbuh Lagi Beberapa Hari Berikutnya Akan Terjadi Seperti Itu Terus Makanya Kalau Ingin Menangkap Cicak Tangkap Badannya Jangan Sampai Tangkap Ekor Karena Dia Akan Lari Ya Paham Sampai Sini Kita Lanjut Kamuflase 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 Merupakan Tingkah Laku Hewan Yang Mencari Tempat Yang Sama Warnanya Dengan Warna Tubuh Hewan Tersebut Tujuannya Agar Tidak Terlihat Oleh Musuh Dengan Berada Di Tempat Yang Berwarna Sama Hewan Berharap Musuh Sulit Menemukannya Mengelabui Dengan Purak Mirip Dengan Tubuh Seperti Itu Lalat Atau Serangga Yang Bergerak Di antara Bunga Hibernasi Apa Hibernasi Yang berikutnya Ini Hibernasi Atau Periode Tidur Panjang Adalah Hal Yang Umum Terjadi Pada Tupai Dan Beruang Aktivitas Ini Membuat Metabolisme Mereka Turun Secara Drastis Tujuannya Untuk Apa Supaya Saat Dia Di tempat Yang Kurang Makanan Dia Akan Tetap Bertahan Hidup Dengan Tidur Panjang Karena Dia Tidak Mengeluarkan Energi Jadi Cadangan Makanan Dalam Tubuhnya Kuat Untuk Bertahan Hidup Biasanya Ini Terjadi Di Perubahan Musim Hewan-hewan Tersebut Di musim Dingin Tidak Menemukan Makanannya Makanya Dia Harus Melakukan Hibernasi Atau Tidur Yang Panjang Supaya Dia Bertahan Hidup Dan Tidak Terlalu Banyak Mengeluarkan Energi Untuk Bertahan Hidupnya Nah Pembelajaran Kita Sudah Di Akhir Sekarang Kita Tarik Kesimpulan Dari Pembelajaran Kita Apa saja Yang tadi Sudah Kita Pelajari Yang Pertama Yaitu Tadi Apa Adaptasi Hewan Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Adaptasi Morfologi Dimana Adaptasi Morfologi Tersebut Adalah Penyesuaan Bentuk Tubuh Struktur Tubuh Atau Alat-alat Tubuh Mahluk Hidup Terhadap Lingkungannya Seperti Bentuk Kaki Bentuk Paruh Dan Bentuk Tubuh Sesuai Dengan Makanannya Paruhnya Bebek Beda Dengan Paruhnya Elang Paruhnya Pelikan Beda Dengan Paruhnya Ayam Karena Makanan Yang Dia Cari Berbeda Jenisnya Yang Kedua Adaptasi Fisiologi Mohon Maaf Itu Salah Bebek Yang Kedua Adalah Adaptasi Fisiologi Cara Mahluk Hidup Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungannya Lewat Fungsi Kerja Pada Organ Tubuh Seperti Tadi Apa Burung Hantu Yang Mempunyai Mata Yang Tajam Sehingga Dia Keluar Di Malam Hari Untuk Mencari Mangsa Di Waktu Siang Hari Dia Tidur Panjang Yang Ketiga Adalah Adaptasi Tingkah Laku Adaptasi Tingkah Laku Ini Tadi Adalah Penyusuan Mahluk Hidup Pada Tingkah Laku Terhadap Lingkungannya Dengan Tujuan Menyembunyikan Diri Atau Mengelabui Musuh Supaya Musuh Tidak Mengenalinya Dan Tidak Jadi Dimangsa Itu Anak Anak Simpulan Pembelajaran Kita Hari Kira Apakah Kalian Masih Bersemangat Belajar Bersama Bu Evi Dan Apakah Kalian Senang Belajar Atau Menyimak Video Bu Evi Kalau Kalian Kurang Merasa Kurang Senang Boleh Kirim Kritik Dan Saran Pada Bu Evi Ya Anak Oke Sebelum Pembelajaran Kita Akhiri Bu Evi Tetap Disini Akan Selalu Berpesan Pada Kalian Utamakan Disiplin Waktu Dalam Segala Hal Jangan Lupa Pembiasaan Pagi Tetap Dilaksanakan Karena Dengan Disiplin Waktu Kalian Akan Menjadi Orang Yang Sukses Disiplin Waktu Ibadah Disiplin Waktu Belajar Disiplin Waktu Membantu Orang Tua Adalah Penting Dalam Kehidupan Sehari Yang Kedua Belajar Sungguh Sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Karena Hasil Yang Bagus Tidak Diperoleh Dengan Mudah Akan Tetapi Harus Diperoleh Dengan Niat Yang Kuat Dan Tekad Yang Kuat Yang Terakhir Jaga Kesehatan Dan Tetap Rutin Berolahraga Karena Pandemi Di negara Kita Belum Berakhir Kita Harus Tetap Menjaga Kesehatan Kita Tetap Memperkuat Imunitas Kita Supaya Virus Virus Jahat Tidak Hinggap Di Tubuh Kita Baik Anak Sebelum Pembelajaran Kita Akhiri Kita Tutup Pembelajaran Kita Dengan Ucapan Hamdallah Alhamdulillah Hirobilalamin Dan Kita Lanjutkan Dengan Membaca Surat Doa Maaf Maksud Doa Kafaratul Majlis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Kalian Hari ini Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Berguna Untuk Kehidupan Kalian Sehari-hari Dan Barokah Ilmunya Akan Kita Bawa Sampai Ke Akhirat Baik Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh